Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa pencarian KRI Nanggala 402 yang hilang di utara perairan Bali sampai hari ini masih terus dilakukan. Ya, kita segera bergabung dengan rekan Reno Reksa untuk informasi selengkapnya. Selamat pagi Reno, bisa digambarkan bagaimana update pencarian KRI Nanggala 402 hari ini, upaya apa saja yang sudah dan akan terus dilakukan? Pencarian terus dilakukan, Jason dan juga Gadis terhadap KRI Nanggala 402 sampai dengan hari ini tanggal 24 April 2021 yang merupakan hari keempat pencarian. Dimana kalau tadi kami pantau sejak tadi pagi pukul 5 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat, ini KRI Dr. Suharto 990 sudah lepas sandar dan menuju ke perairan Bali untuk memulai proses pencarian di hari keempat ini. Kemudian tadi juga disusul pada pukul 8 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat, KRI Oswald Siahaan 354 ini juga lepas sandar dari Pelabuhan Tanjungwangi-Banyuwangi untuk menuju ke perairan Bali bergabung dengan beberapa unit KRI yang sudah berada di lokasi untuk memulai pencarian. Dan baru saja ada KRI Singa 651 yang baru saja sandar di Pelabuhan Tanjungwangi untuk pengisian bahan bakar dan kemudian ini diprediksi juga akan kemudian melanjutkan atau menuju ke perairan Bali untuk melakukan upaya pencarian. Setidaknya itu adalah update di tempat saat ini saya berada, yakni di Pelabuhan Tanjungwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Jason dan Gadis. Sedangkan untuk operasi pencarian atau wilayah pencarian itu sendiri, betul sekali tadi seperti yang informasi yang dibacakan oleh Jason dan Gadis bahwa ini masih terfokus di 23 nautical mile sisi utara dari Celukan Bawang atau sekitar 40 km. Mengapa di kawasan itu? Karena yang pertama adalah wilayah tersebut adalah wilayah dengan didapati medan magnet yang sangat besar. Dan kalau kita mengingat press conference yang dilakukan di hari kedua pencarian KRI Nanggalan 402, ada temuan medan magnet ini di kedalaman 50 sampai 100 meter. Kemudian juga beberapa titik lain yang juga menjadi fokus adalah lokasi didapatinya adanya tumpahan minyak di hari pertama pencarian dan ada dua kemungkinan. Adanya tumpahan minyak itu menandakan yang pertama adalah adanya kerusakan tangki BBM di KRI Nanggalan 402 atau kemungkinan yang kedua adalah bahwa memang ada langkah sengaja yang dilakukan oleh ABK KRI Nanggalan 402 untuk membuang semua cairan, oli, dan lain sebagainya untuk meringankan beban kapal sehingga kapal ini tidak terus tenggelam. Jadi hal-hal itulah yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan bagi tim pencari untuk kemudian memfokuskan pencarian di sembilan titik sedikitnya. Kemudian update lainnya yang berhasil kami himpun di Pelabuhan Tanjungwangi Kabupaten Banyuwangi ini bahwa baru saja tadi malam ada dibangun sebuah tenda Satgas yakni Satgas Pasmar 2 Sar KRI Nanggalan 402 ini terdiri dari 28 personil Yom Taifib 2 Marinir Pasmar 2 yang disiagakan di Pelabuhan Tanjungwangi ini. Jadi mereka disiagakan di Pelabuhan ini karena sebagai langkah berjaga-jaga seperti itu sewaktu-waktu jika dibutuhkan mereka tidak harus berangkat dari Surabaya menuju Banyuwangi tapi mereka sudah stand by di Banyuwangi dan ketika dibutuhkan mereka sudah tinggal on board ke kapal yang sandar di Pelabuhan Tanjungwangi. Dan kesiap siagaan ini merupakan instruksi langsung dari Komandan Korpus Marinir kepada jajaran teman-teman di Yom Taifib 2 Marinir Pasmar 2. Tadi kami sempat memantau tenda dari teman-teman Satgas Pasmar 2 Sar KRI Nanggalan 402 ini dilengkapi ada alat selam dan lain sebagainya ini semuanya sudah disiagakan jika sekali lagi sewaktu-waktu hal tersebut dibutuhkan. Informasi lain yang kami bagikan pada kesempatan kali ini untuk upaya pencarian masih mengerahkan 21 KRI termasuk disitu ada KRI Alugoro atau kapal selam yang turut digunakan untuk melakukan proses pencarian KRI Nanggalan 402 kemudian sesuai dengan statement Kapus Pen TNI Majen TNI Ahmad Riat yang mengatakan bahwa ada atau satu-satunya metode yang digunakan untuk upaya pencarian ini adalah dengan menggunakan sonar karena posisi KRI Nanggalan 402 ini dalam posisi diam dan tidak bersuara. Jason dan Gadis, sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Renoreksa atas laporan Anda langsung dari Banyuwangi, Jawa Timur. Kita sama-sama harapkan KRI Nanggalan 402 ini segera ditemukan. Terima kasih Renoreksa. Ada informasi juga yang kita tunggu dari kemudian tim terkait untuk bisa melaporkan update pencarian yang juga masih memberikan harapan tentunya pada masyarakat dan juga terutama keluarga dari para kru untuk kemudian bisa ditemukannya kapal dari KRI Nanggalan 402 ini. Pemirsa nyanyi kemana-mana, selamat pagi Indonesia. Masih akan kembali dengan sejumlah informasi untuk Anda. Untuk itu, tetaplah bersama kami.